Jakarta sedang menunggu waktu melepaskan status prestisiusnya sebagai daerah khusus Ibu Kota atau DKI yang selama ini disandangnya. Sebagai gantinya, Kelak Jakarta akan menyandang meredikat sebagai daerah khusus Jakarta. Situasi ini tak lepas dari terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada 15 Februari 2022 silam. Disebutkan, dua tahun setelah Undang-Undang IKN itu ditetapkan, maka status daerah khusus Ibu Kota yang selama ini dilekatkan pada Jakarta akan hilang. Itu artinya Jakarta tidak lagi menyandang status DKI per 15 Februari 2024 lalu. Walau begitu, status daerah khusus Ibu Kota baru akan hilang jika Presiden menerbitkan kepres yang mencabut statusnya. Status baru Jakarta diprediksi juga akan mempengaruhi status pemerintahan Jakarta. Hal tersebut disebabkan salah satu pasal yang telah menjadi RUU tentang daerah khusus Jakarta membahas cara penunjukan Gubernur Jakarta yang akan dilakukan oleh Presiden. Lantas, agankah pemilihan Gubernur Jakarta tidak akan melewati pemilihan kepala daerah November nanti? Tim TV One mengabarkan. Melihat dari RUU DKJ pasal 10 ayat 2 yang juga menjadi polemik di mana nantinya Gubernur Jakarta ini akan dipilih oleh Presiden tapi juga memperhatikan usulan dari DPRD. Kita akan membahas berbeda hal ini dengan arah sumber yang sudah hadir di studio. Pagi hari ini sudah ada Mas Ahmad Khoyrul Umam, analis politik dari Universitas Paramadina Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Umam. Pagi Mas Umam, sehat ya? Kemudian juga ada Bang Margarito Kamis, pakar hukum Tata Negara. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Margarito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Mas M. Iqbal, politik dari PKS. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Dan juga yang bergabung bersama kami via Zoom sudah ada Bang Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Doli. Oke, pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktunya. Izin saya mau ke Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal, PKS yang dari awal sudah konsisten untuk menolak. Nantinya pemilihan Gubernur DKI Jakarta ini ditunjuk langsung oleh Presiden. Kalau dari PKS, apa sih sebenarnya kekhawatirannya sehingga penolakan ini terjadi? Ya, saya kira tidak ada urgensinya kalau Gubernur itu ditunjuk. Karena justru akan menimbulkan polemik dan kecurigaan. Kenapa? Karena Jakarta ini sebuah kota yang sangat dinamis. Bayangkan bagaimana mungkin kalau anggota DPR-nya dipilih, sementara Gubernur ditunjuk. Legitimasi seorang Gubernurnya sangat lemah sekali. Tapi Gubernur ditunjuk dengan memperhatikan juga usulan dari DPRD. Itu tentu saja mekanismenya sangat rigid dan menimbulkan abuse of power satu hari. Bisa saja pemimpin saat itu menunjuk kerabatnya, koleganya, keluarganya. Karena tadi di negeri ini yang namanya aturan itu bisa saja dibuat-buat untuk mendukung sebuah kebijakan. Yang kedua, kami bukan hanya menolak Gubernur itu ditunjuk. Kami bahkan mengusulkan juga, wali kotanya juga dipilih. Supaya Jakarta ini juga lebih dinamis. Karena tidak lagi sebagai ibu kota, saya kira Jakarta bisa haknya sama seperti daerah lain. Wali kota ada Jakarta Pusat, ada Bupati di Kepulauan Seribu. Saya kira ada baiknya juga, itu dipilih saja. Supaya juga sama dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Kalau PKS posisinya adalah penolakan terhadap proses pemilihannya atau secara keseluruhan RUU DKJ-nya? Ya, sejak awal kami dari awal menolak IKN. Tetapi IKN sudah diketuk, ya kami mengikut apa yang sudah diputuskan oleh perwakil rakyat. Tetapi dalam konteks DKJ ini, kami tentu saja tidak bisa menolak karena IKN sudah diputuskan. Tetapi yang kami soroti adalah bagaimana Gubernur Jakarta ini bisa dipilih oleh rakyat, bahkan wali kota dan Bupatinya juga bisa dipilih oleh rakyat. Sehingga rakyat Jakarta ini memiliki kesempatan, termasuk DPRD tingkat 2. Karena selama ini wali kota dengan anggaran cukup besar itu hanya ditunjuk. Tentu saja ini menurut saya tidak menjadi sebuah pembeda dari daerah-daerah lainnya. Oke, baik. Saya langsung ke Bang Doli. Bang Doli, soal proses pemilihan, mekanisme pemilihan gubernur dalam RUU DKJ. Sampai saat ini kan jadi inisiatif DPR dan di pasal 10 juga itu masih tercantum. Apa argumentasinya bahwa seorang gubernur ini harus dipilih langsung oleh presiden? Saya mungkin harus cerita kronologis dulu ya, bahwa Undang-Undang DKJ ini kan sebetulnya konsekuensi dari setelah diterbitkannya Undang-Undang Ternak IKN. Ya, kira-kira tahun 2021 diterbit sebuah Undang-Undang dan memang di dalam Undang-Undang itu dijelaskan bahwa tanggal 15 Februari 2024, itu memang Undang-Undang DKI Jakarta itu harus sudah berubah menjadi Undang-Undang Jakarta atau sekarang disebut daerah khusus Jakarta. Nah, dan awalnya memang itu dicerahkan pembahasannya di Komisi 2. Dan kami, saya selama memimpin di Komisi 2 itu membiasakan diri kalau misalnya ada pembahasan Undang-Undang yang penting ya, kami dahului dengan brainstorming atau considering FGD dengan pemerintah. Nah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Nah, pada saat pembahasan kami dulu kira-kira 4-5 bulan yang lalu ya, ini nggak ada sebetulnya pembicaraan tentang pemilihan Gubernur dan Wakil-Undang itu ditunjuk ya. Kami waktu itu sepakat semua, termasuk pemerintah ya, bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil-Undang DKI ini ya, sesuai dengan yang berlaku selama ini melalui pilkada. Nah, tapi kemarin, karena memang ini dibutuhkan waktu yang cepat, proses mekanisme pembuatan Undang-Undangnya diserahkan kebalik. Karena memang kalau melalui komisi, itu kan komisi dulu kemudian diajukan kebalik, disinkronisasi, diharmonisasi, balik dulu ke komisi, komisi baru ajukan kepimpinan, dijadwalkan di rapat BAMUS dan kemudian dijadwalkan rapat Palipurna jadi inisiatif. Nah, supaya memang mekanisme itu bisa cepat, jadi diserahkan langsung kebalik. Nah, kami juga kaget, tiba-tiba di balik kemudian muncul atau perubahan terjadi di pasal 10 itu, yang tadinya semula dalam diskusi kami dan draft pertama itu, pemilihan Gunur, Wakil Gunur itu dipilih, ya kemudian berubah. Nah, tapi kan setelah itu muncul reaksi, ya pernyataan resmi dari pemerintah melalui Mendagri mengatakan pemerintah tidak pernah mengusulkan seperti itu. Kemudian kita cari tahu, ternyata rupanya di teman-teman balik itu usulan dari BAMUS Betawi. Nah, kalau dilihat dari statement terakhir masing-masing fraksi, masing-masing partai politik, semuanya termasuk Golkar. Golkar sampai sekarang tetap setuju bahwa pemilihan gubernur dan wakil gunur itu harus melalui pilkada. Ya, dulu aja daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dia dipilih secara demokratis melalui pilkada, apalagi sekarang sudah hampir sama statusnya dengan daerah provinsi yang lain, ya. Cuman ada kekhususan yang ini nanti mungkin salah satu kenapa undang-undang ini harus diubah, karena ada kekhususan lain di luar kekhususan Ibu Kota. Jadi sekali lagi saya menyatakan kalau sikap Golkar tetap mendorong pemilihan gubernur-wakil gunur itu harus melalui pilkada. Oke, baik. Itu tadi sikap Golkar. Tadi Bang Doli juga sudah menyampaikan kronologisnya. Sebenarnya itu ada aspirasi, kemudian ada di balek. Saya ke Bang Margarita. Bang, kalau misalnya ada fraksi Golkar dan beberapa fraksi memang setuju dengan pilkada PKS termasuk salah satunya, tapi ini barang kan sudah ada nih gitu. Kemudian nanti kan juga akan dibahas. Kalau misalnya barang yang dipertentangan ini masih ada, kemungkinannya akan seperti apa pembahasan untuk misalnya mendorong aspirasi yang masyarakat yang saat ini masih menginginkan pilkada? Kalau lihat konstelasi yang berkembang, saya rasa ini kan tidak lolos. Tidak lolos? Tidak lolos. Tapi itu soal lain ya, soal kecil gitu. Undang-Undang Dasar mengatur kepala daerah dipilih secara demokratis. Karena itu pemerintah dan DPR hanya punya dua pilihan. Bikin Undang-Undang DKJ ini, kepala daerah DKI ini ya. Pilih melalui DPRD atau pilih melalui rakyat. Tidak ada cerita angkat-mengangkat. Tidak ada tuh. Undang-Undang Dasar ya, kita bicara Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar hanya menediakan dua kemungkinan konstitusional. Satu, pilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD. Tidak ada pilihan ketiga. Tidak ada. Tidak ada pilihan ketiga, Undang-Undang Dasar. Ketuali kalau Anda mau bubar ini negara. Tapi kalau masih ada pasal 10 ayat 2 di dalam RUJKJ? Bisa, pertentangan di Undang-Undang Dasar bagaimana sih? Oke. Pertentangan di Undang-Undang Dasar, siapa yang bikin pasal itu? Jangan-jangan, ini sekedar ya, tulis-tulis doang tuh. Jangan-jangan begitu. Pasal 10 itu. Nah, order apapun, saya nggak tahu dah. Tapi itu tulis-tulis doang. Tapi implikasinya apa sih, Bang? Kalau nanti ternyata memang masih ada pasal 10 ayat 2? Otomatis akan dibatalkan. Orang bertentangan, ternyata bertentangan di Undang-Undang Dasar, Pasal 18, Undang-Undang 1945 kok bertentangan. Sekali lagi, Undang-Undang Dasar hanya menyediakan dua kemungkinan kususional. Satu, pemilihan secara langsung oleh rakyat, atau pemilihan melalui DPRD. Kalau yang tadi, Rancangan Pasal 10, itu bukan pemilihan, itu angkat. Ini sama isinya dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 1948, sama dengan pasal sekiannya, Undang-Undang nomor 1 tahun 1957. Di atasnya itu, ini persis sama dengan dirumai kuno. Kita mundurnya kejauhan, sampai dirumai kuno. Konyol ini, orang bikin Undang-Undang ini, nggak ngerti apa-apa ini. Tidak ngerti Undang-Undang Dasar, tidak ngerti sejarah. Nah, karena itu, saya senang sebenarnya Gerinder tolak, PAN tolak, PKS tolak, PKS tolak, ini barang ini sudah lah, ini sekedar, nggak tahu deh siapa tulis ini. Oke, Mas Umam, kalau Bang Maregar itu bilang siapa yang tulis itu juga bingung gitu ya, tapi kalau dari sisi... Orang balik dulu, beberapa waktu lalu orang balik juga bingung siapa ini. Saya sih membayangkan gini, saya membayangkan gini, kenapa... Mas Umam, sebenarnya kalau misalnya ada pasal 10 ayat 2 dalam RUU DKJ ini, siapa sih yang diuntungkan? Yang dirugikan pasti rakyat, karena rakyat nggak bisa memilih langsung dong. Yang pasti kalau misalnya kemudian barangnya ada, sudah ada dalam draft, kemudian kemarin masuk di paripurna, disahkan dan disetujui dalam proses tahap lanjutan ya, maka ini konteksnya ya, sebenarnya ini pasal selundupan. Dan pasal selundupan itu pasti ada yang order, sudah hampir pasti itu. Nah, tetapi kemudian, kalau misalnya nanti kita tanya ya, pada level balek misalnya, atau kemudian, kalau misalnya ini dianggap bagian dari aspirasi, tadi ada beberapa LSM yang disebut oleh Bang Doli misalnya, apakah ada usulan dari Bamus Betawi dan sebagainya, itu mungkin barangkali hanya bagian dari pelimpahan tanggung jawab, tetapi sepertinya ada kekuatan besar yang mencoba untuk menyelundupkan pasal ini, untuk menjadi bagian dari, dalam konteks tertentu barangkali testing the water. Bagaimana respon publik, bagaimana kemudian, untuk melihat bagaimana respon politik dari para aktor-aktor demokrasi yang ada. Tetapi di saat yang sama, kalaupun ini dianggap testing the water, di saat yang sama, kalau misalnya kemudian reaksinya tidak begitu signifikan, ini barang digadap betul. Apa yang sesuai tidak sesuai dengan undang-undang yang lebih besar dan sebagainya, apa misalnya tadi konteks konstitusi ya, dalam prosesnya itu bisa saja diotaratik gitu, dicarikan argumen legitimasinya, maka kemudian embel-embel dengan pertimbangan DPRD dan sebagainya. Barangkali itu bisa dimainkan dengan segala justifikasi hukum yang kemudian dilakukan. Tetapi kalau misalnya kemudian itu dipaksakan, implikasinya dua, pertama, kalau misalnya kemudian terkait dengan konteks menabrak pasal terkait dengan konstitusi, itu maka kemudian nanti konteksnya pelanggaran konstitusi. Yang kedua, kalau misalnya kemudian dipilih oleh presiden, maka ini sama saja menggergaji hak politik dan demokrasi dari 10,7 juta warga DKI Jakarta. Yang ketiga, dari aspek demokrasi, kalau misalnya kemudian dilakukan penunjukan oleh presiden, maka sama saja ini menggantungkan dalam konteks akuntabilitas kekuasaan dan juga loyalitas kekuasaan seorang gubernur DKI, konteksnya DKC ya, tidak akan lagi kepada rakyatnya, tetapi kepada presidennya. Dan itu menjadi sesuatu yang cukup penting dan cukup fundamental karena implikasinya pada public delivery service-nya. Pasti ada layanan publik yang akan terkorting, aspirasi pengambilan kebijakan publiknya juga tidak akan menyerap dari bawah, tetapi menjalankan semata-mata apa yang menjadi titah dari kekuasaan tertinggi yang kemudian harus dijalankan selanjutnya. Jadi, ada cukup banyak implikasi mulai dari konstitusi, dalam konteks politik, maupun dalam konteks demokrasi, plus dalam konteks governance, local governance secara general. Oke, sebelum kita bicara soal implikasi, tadi menarik apa yang disampaikan oleh Mas Umum ya? Pasal selundupan. Nah, rupanya bukan barang-barang saja yang bisa diselundupkan, tapi pasal juga. Kita bahasnya saat lagi ya. Kami harus jadi atas lebih dulu. Apa kabar Indonesia? Bagi akan kembali. Saat lagi.